bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik kelas 6 sebentar lagi insyaallah akan menuju ke SMP udah tinggal 2 bulan lagi sih menuju ke WSBN 2 bulan lagi ya jadi persiapannya harus lebih matang lagi, nah sekarang karena lagi belajar di rumah kakak ingin mensukseskan kami bisa belajar di rumah jadi kita akan membahas tentang POP 2 kemarin nah kita bahas beberapa soalnya yuk dicoba nah bahasan selanjutnya yang pertama kita ambil beberapa soal aja ya hasil dari 16 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 nah kalau misalnya ada soal ini berarti kalau dia 16 pangkat 2 dikali misalnya kakak 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 sama-sama pangkat 2 kan kalau dia sama-sama pangkat 2 ini bisa pakai cara gini 2 kali 5 berapa? 2 kali 5 dipangkatin 2 nah 2 kali 5 10 kan jadi 10 pangkat 2 10 pangkat 2 artinya 10 dikali 10 10 kali 10 benar 100 jadi sama-sama hasilnya coba 2 pangkat 2 4 5 pangkat 2 25 dihitung 4 dikali 25 udah selamatnya sama hasilnya 100 jadi benar pakai cara yang mana? cara yang pertama kan? dikalikan dulu nah sekarang coba dilihat kalau misalnya soal nomor 4 16 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 berarti 16 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 kita kalikan dulu ya 16 dikali 5 baru hasilnya dipangkat 2 nah 16 kali 5 soal nomor 1 dikali 5 cara rampangnya gini 16 bagi 2 terus dikali 10 16 bagi 2 8 8 kali 10 80 80 80 pangkat 2 artinya apa? 80 kali 80 kan? jadinya 0 nolnya ya kan aja dulu 8 kali 8 berapa? 60 4 nolnya yang belum diajak ada 2 berarti tulis aja 100 deh jadinya kayak gitu ya cara mudahnya jadi kamu kalikan dulu baru hasilnya dipangkat 2 jadi gak usah 1-1 gak usah 16 kali 16 terus abis itu dikali sama 25 kelamaan lanjut sekarang yang nomor 5 nah nomor 5 ini pangkat 3 kalau misalnya mau pangkat 3 harus hafal dulu nih sama perpangkatan 1-3 karena disini ada soal akar 3 nya kan ya kakak tes dulu ya coba masih inget gak? kelas 5 kalau gak salah ini bisa dengan volume 1 pangkat 3 1 benar 2 pangkat 3 berapa? ya berapa? 3 pangkat 3 3 kali 3 kali 3 3 kali 3 9 9 kali 3 27 4 pangkat 3 64 5 pangkat 3 125 sekarang yang 6 sampai 10 6 pangkat 3 216 4 pangkat 3 64 5 kok habis 6 4 ya? aduk salah nih aku habis 6 7 kakak udah siapa coba 6 7 pangkat 3 343 8 pangkat 3 512 9 pangkat 3 729 dan 10 pangkat 3 1000 nah jangan lupa digaris gitu jadi diafalin coba diafalkan 5 menit karena ini bisa buat nanti pas kamu SMP, SMA dia berguna nah jadi kalau udah hafal kalau misalnya kakak punya soal akar pangkat 3 dari berapa nih? misalnya 13.824 wah angkanya banyak banget nih kan ya karena angkanya kebanyakan coba karena angkanya banyak tapi sebenarnya caranya gampang asal kamu hafal ini nah karena dia akar 3 dibatesin 3 angka 1, 2, 3 pangkat 3 yang kurang dari 13 yang kurang dari 13 berarti berapa lihat? oh 8 8 itu punya siapa? 2 berarti 2 pangkat 3 yang belakangnya 4 lihat yang belakangnya 4 nah ini yang belakangnya 4 punya siapa dia? punya 4 berarti jawabannya 24 nah coba lagi yang angkanya agak banyak lagi berapa ratus? 117.649 angkanya banyak banget ya nah sama caranya dibatasi dari 3 angka di belakang 1, 2, 3 nah lihat deh pangkat 3 yang kurang dari 117 pangkat 3 yang kurang dari 117 lihat disini 27 kurang juga 117 tapi ada lagi yang lebih dekat 64 64 kalau 125 gak bisa karena dia udah kelebihan berarti 117 nih yang kurang dari 117 64 kan punya siapa? punya 4 sekarang lihat lagi yang belakangnya 9 yang belakangnya 9 siapa? bener 129 punya siapa dia? punya 9 berarti 49 gitu ya kalau misalnya kamu udah hafal pangkat 3 insya Allah bisa buat ngejawab akar pangkat 3 nya nah kita masuk ke soal di soal nomor 5 itu soalnya adalah hasil dari 9 pangkat 3 dikurang akar 3 21.952 waduh baik banget 21.952 nah 9 pangkat 3 udah ada kan udah hafal dong 729 tulis aja 729 dikurang nah sama kayak tadi 3 angka dibatasi dari belakang 1 1,2,3 pangkat 3 yang kurang dari 21 yang kurang dari 21 nah bener 8 berarti 8 itu punya siapa? punya 2 punya si 2 yang belakangnya 2 yang belakangnya 2 cari ini belakangnya 7 4 5 6 3 2 nah ini dia yang belakangnya 2 siapa dia? 8 pangkat 3 berarti ini 28 tinggal kamu dihitung deh berarti satuan-satuannya dihitung dulu 9 kurang 8 1 2 kurang 2 0 7 gak ada temennya tinggal ditulis 701 gitu cara hitungnya lanjut gampang kan ya kalau misalnya pokoknya dari sekarang mumpung masih ada persiapannya dihafalkan pangkat 3 1 sampai 10 pangkat 3 nah soal selanjutnya nomor 7 siswa kelas 6 ada 98 orang sedangkan siswa kelas 5 ada 70 orang seluruh siswa akan dibagi ke dalam beberapa kelompok dengan tiap kelompok terdiri atas siswa kelas 6 dan siswa kelas 5 yang sama banyak paling banyak kelompok yang dapat dibentuk adalah nah ini pakai cara apa? FPB atau KPK? KPK? bukan ini pakai cara apa? bener FPB kenapa pakai cara FPB? karena dari yang dia banyak dibagi-bagi nih nah kalau misalnya sama aja kayak misalnya punya kue 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 bolu kue cucur kue tape misalnya punya banyak mau dibagi-bagi nih nah kalau dari banyak mau dibagi-bagi berarti dia pakainya FPB kalau misalnya KPK itu ciri-cirinya adalah dia ada satuan waktunya hari bulan jam nah itu pakai KPK karena ini soalnya dari banyak mau dibagi-bagi berarti dia pakai FPB nah cara pakai FPB bagaimana di sekolah? bener bisa pakai pohon faktor bisa juga pakai tabel nah sekarang kakak pakai cara tabel aja ya kita pakai cara tabel siswa kelas 6-nya ada 98 orang nah siswa kelas 6-nya ada 98 orang siswa kelas 5-nya ada 70 orang berarti kita cuma 2 ada aja nih 2 data 98 sama 70 98 sama 70 berarti 98 nggak kelihatan ya coba kelas 6-nya 98 kelas 5-nya 70 nah 98 dan 70 sama-sama bisa dibagi berapa nih? bener karena dia sama-sama genap bisa dibagi 2 dong bisa dibagi 2 berarti 98 dibagi 2 9 bagi 2 yang mendekati 4 4 kali 2 8 dikurang 8 taruh 9 kurang 8 1 18 bagi 2 bener 9 9 kali 2 18 udah jadi 98 bagi 2 49 sekarang 70 bagi 2 nah kalau mau cara cepatnya bisa gini 7 bagi 2 berapa? diingat-ingat diingat-ingat 3 kali 2 6 7 kurang 6 1 taruh di sini sebelahnya 10 10 bagi 2 ingat dong pasti 5 taruh angka 5 gitu nah sekarang karena dia cuma mau nyari FPB 49 dan 35 sama-sama bisa dibagi berapa? bener kelipatan 7 kan ya berarti dibagi 7 49 bagi 7 7 35 bagi 7 5 sudah sekarang 7 sama 5 sama-sama bisa dibagi lagi gak? yang sama angkanya bagi 1 gak maruh ya gak usah ditulis bagi 5 gak bisa 7 gak bisa dibagi 5 bagi 2 ganjil semua berarti karena gak bisa dibagi udah sampai sini aja kalau FPB berarti FPB dari 98 dan U70 adalah 2 kali 7 berapa? 14 orang gitu caranya gampang ya jadi kalau misalnya FPB hanya yang bisa dibagi dua-duanya saja sip lanjut nah sekarang masuk ke soal perbandingan nah ini soalnya ngehits banget nih di soal USBN perbandingan usia ayah dan usia kakek tahun ini adalah 3 banding 5 jika usia ayah tahun ini 36 tahun maka usia kakek tahun depan karena ditanya tahun depan berarti kita harus cari dulu dong yang tahun ini ya kan? nah perbandingan juga dikasih tanya yang tahun ini berarti kita pakai rumus ini rumus perbandingan ditanya sama dengan ditanya per diketahui kali diketahui nah dikotakin dulu biar selesai jadi apa yang ditanya di soal tulis dulu ini perbandingan-perbandingannya ini baru angka yang sebenarnya misalnya disitu kan perbandingan usia ayah dan usia kakek 3 banding 5 berarti ayah banding kakek 3 banding 5 yang ditanya siapkan kita harus soal dulu aja pakai kan berarti disini pakai berarti kakek per ayah dikali ayah nah kakeknya yang mana kakeknya diperbandingan berapa 5 kan berarti tulisnya angka 5 ayah diperbandingan berapa 3 nah disini adalah angka yang sebenarnya ayah berapa tahun 36 tahun udah jadi kayak gitu jadi kalau misalnya disini kamu tulisnya perbandingan disini juga perbandingan kalau ini tahun nanti disini menghasilkan tahun juga kita hitung ya pakai cara-caret-caret 36 dibagi 3 pakai cara cepat 3 bagi 3 1 6 bagi 3 2 jadi 12 ya 12 dikali 5 tadi ingat gak segala suatu yang dikali 5 berarti kamu bagi 2 dulu baru kali 10 12 bagi 2 6 6 kali 10 6 10 nah si kakek tahun ini 60 tahun tapi kan disoal ditanyanya apa tahun depan berarti ditambah sama 1 60 tambah 1 benar 61 tahun semudah itu jadi tahun depan si kakek umurnya 61 tahun siap gampang kan ya nah lanjut nah masih nih pakai soal perbandingan dik tapi sekarang perbandingannya uang masih pakai cara sama dit dit dik-dik ditanya ditanya per diketahui kali diketahui yuk kita pakai rumus yang sama ya soal nomor 12 yuk udah bisa kan ya nah soal nomor 12 yang diketahui apa perbandingan besar uang jajan harian shifa dan fa'za adalah 5 banding 2 aku tulis dulu shifa banding fa'za 5 banding 2 nah jika jumlah uang jajan keduanya sehari 28 ribu selisih uang jajan shifa dan fa'za yang ditanya apa selisih kan kalau selisih itu apa sih iya yang banyak kurang yang sedikit berarti yang banyaknya siapa shifa atau fa'za shifa ya berarti yang ditanya shifa kurang fa'za berarti disini juga sama yang diketahui uang sebenarnya jumlah uang mereka berarti kamu tulisin di bawahnya jumlah kalau jumlah kan ditanya eh ditambah berarti ini nah kayak gini sama kayak tadi ya yang disini perbandingan dulu ini uang yang sebenarnya berarti nah shifa kurang fa'za 5 kurang 2 per s tambah f berarti 5 tambah 2 dikali duitnya nih duitnya berapa tolong dikecilin layarnya mas gak kelihatan berarti uangnya 28 ribu 28 ribu nah kamu hitung deh 5 kurang 2 3 per 7 kali 28 ribu 5 gampang ya hitung duit 28 dibagi 7 benar 4 kita coret deh 4 ini 1 3 kali 4 ya betul 12 0 nya berapa sih yang belum diajak 1 2 3 tulis lagi berarti selisihnya 12 ribu gampang kan semudah itu belajar perbandingan asal pakai rumus ini dan kamu jangan sampai salah masukin perbandingannya ya gitu jadi perbandingan insyaallah udah gampang sekarang lanjut soal yang lain tipe soal yang beda nah sifat-sifat dari bangun datar kalau sifat-sifat dari bangun datar pertama yang harus kamu lihat adalah lihat dulu sifatnya terus lihat dulu sama pilihan gandanya dari pilihan ganda itu kamu gambar deh satu-satu misal disini pilihan gandanya apa sih jajar genjang persegi panjang layang-layang sama trapezium nah kamu gambar dulu deh satu-satu di pilihan gandanya berdasarkan pilihan ganda ada yang pertama jajar genjang yang kedua persegi panjang yang ketiga layang-layang dan yang terakhir trapezium sama kaki trapezium sama kakinya enggak banget ya coba diulang trapezium sama kaki nah gini miterden lanjut sifat yang pertama memiliki sepasang sisi yang sejajar karena dia mintanya cuma sepasang berarti satu pasang nih ada dua kan kayak sama aja kayak sendal sepasang sendal berarti ada yang kanan sama kiri gitu kan jadi kalau sepasang itu ada dua memiliki sepasang sisi yang sejajar sisi yang sejajar apa sih sisi yang sejajar adalah kalau misalnya kamu lanjutin dia enggak akan pernah ketemu misalnya kakak punya gini dipanjangin terus enggak akan pernah ketemu beda sama kalau dia sisi yang enggak sejajar misalnya ini ini kan enggak ketemu nih awalnya tapi kalau kakak panjangin nah ketemu di sini berarti ini bukan sisi sejajar eh bukan ya benar bukan garis yang sejajar jadi sejajar itu yang dia kalau dipanjangin sampai kakak pun kapanpun enggak akan pernah ketemu nah sifat yang pertama yang ditanya memiliki sepasang sisi yang sejajar ini ada berapa ini kan samanya kayak yang atas yang kanan sama kayak yang kiri berarti ini ada dua pasang kan berarti dia salah yang ini persegi panjang punya berapa pasang satu terus dua kanan kiri salah juga karena ada dua pasang senangkan disual minta satu pasang yang ini ada yang sejajar enggak enggak ada ini just sama sekali yang ada yang sejajar berarti salah yang ini punya berapa pasang atas sama bawah nah satu pasang dia sama enggak dia sejajar enggak enggak karena kalau bisa dilanjutin nanti ketemu kan berarti dari satu aja udah jawabannya trapezium sama kaki sebenarnya itu jadi kamu jawab dulu eh jadi kamu gambar dulu semua per semua pilihan gandanya ya baru nanti di cek list cek list deh nah sekarang coba sifat yang kedua sepasang sisi yang sama panjang sepasang sisi nah yang sama panjang mereka aja bener dong satu pasang nah sekarang yang ketiga memiliki sepasang sudut lancip dan sepasang sudut tumpul sepasang sudut lancip ini yang lancip ini yang tumpul ya bener yang keempat memiliki sebuah sumbu simetri sumbu simetri apa dia bisa dilipat jadi berapa banyak nah kalau trapezium kan bisa dilipatnya kalau disini kan lipatannya nah berarti dia punya sepasang sumbu simetri udah pasti jawabannya trapezium sama kaki gitu ya jadi kalau ada soal kayak gini kamu gambar dulu pilihan gandanya lanjut soal selanjutnya nah soal yang nomor 15 coba ingat satuan waktu ada dasa warsa dasa warsa berapa satu dasa warsa 10 tahun satu lustrum 5 tahun satu windu 8 tahun satu abad 100 tahun satu tahun berapa bulan 12 bulan satu bulan 30 hari satu hari berapa jam 24 jam satu jam berapa menit 60 menit satu menit 60 detik nah sekarang kita masuk ke soal kalau kamu dah ingin satuan waktunya usia ibu saat ini 4 dasa warsa kurang satu lustrum nah kalau 4 dasa warsa kurang satu lustrum inget-inget tuh tadi satu dasa warsa berapa ya benar 10 tahun berarti kalau 4 dasa warsa usia ibu berarti 4 dasa warsa 4 dikali 10 dikurang 1 lustrum 1 lustrum berapa tadi 5 tahun ya dikurang 1 lustrum kali 5 tahun nah 4 kali 10 40 dikurang 5 berapa 35 sekarang usia bibi saat ini 3,5 windu selisih usia ibu dan bibi 3,5 windu nah kalau misalnya ada soal 3,5 itu kan pecahan biasa dari 3,5 inget gak 3,1 per 2 berarti kamu kali sama yang bawah tambah atas 3 kali 2 tambah 1 per bawahnya gak berubah ya tetap per 2 3 kali 2 6 6 tambah 1 7 jadi 7 per 2 jadi usia bibi 7 per 2 dikali tadi berapa 1 windu 8 tahun berarti dikali 8 8 bagi 2 coret 4 ini 1 7 kali 4 benar 28 karena dia minta selisih berarti yang banyak kurang yang sedikit nah ini dikurang deh 5 kurang 8 gak bisa berarti pinjem ya disini jadi 15 ini coret jadi 2 15 kurang 8 7 2 kurang 2 0 jadi selisih ibu dan bibi 7 tahun gitu ya asal hafal di asal hafal satuan waktunya insya Allah bisa deh kalau USBN ini lanjut sekarang nomor 16 nah nomor 16 nih ini satuan berat di dalam gudang sebuah agen buah-buahan terdapat 1,2 ton buah semangka 7,3 kuintal buah melon 250 kg buah anggur total berat buah-buahan dalam gudang tersebut adalah nah lihat ABCD nya disitu satuannya apa kilogram kan berarti semuanya harus kita ubah ke kilogram dulu sebelumnya kakak mau tanya pada ingat tangga satuan ini gak berat masih ingat coba bikin dulu 7 nah disini kucing hitam dalam gang desi cantik mondar mandir selebihnya kamu tambahin G KG HG DAK G DG CG MG tadi ingat kucing hitam dalam gang desi cantik mondar mandir nah disini gak ada ton sama kuintal tinggal kamu tambahin aja lagi tangganya kosong nah disini ton ini kuintal nah disini kosong kalau misalnya turun satu tangga dikali 10 kalau naik dibagi 10 berarti kalau misalnya turunnya dua tangga dikali berapa 20 bukan dikali 10 kali 10 jadi nyalinya dua kali 10 kali 10 kalau misalnya turun tiga tangga berarti dikalinya 10 kali 10 kali 10 gitu ya sama kayak pembagian juga nah disoal balik lagi ke soal dia punya 1,2 ton buah semangka nah kan kalau misalnya koma kayak agak malas gitu ya ngeliatnya berarti jadi dulu kepecahan biasa lihat lagi nih sama kamu 1,2 1,2 di belakang koma ada berapa angka 1 berarti dia pecahan biasanya 12 per 10 0 nya 1 kalau misalnya kakak punya 1,23 berarti 1,23 per di belakang koma ada berapa angka 2 berarti per 100 gitu ya cara mudahnya berarti sekarang si semangka tadi ya semangka 1,2 ton berarti semangka 1,2 ton 12 per 10 dikali 1 ton berapa kilo tuh 1 2 3 berarti 0 nya 3 seribu ya 10 x 10 x 10 seribu kan coret deh coret coret 12 x 100 1200 kilogram lanjut sekarang si buah melon buah melon 7,3 kuintal sama kamu jadi dulu kepecahan biasa 7,3 pecahan biasanya berarti 73 per 10 nah dari kuintal ke kilogram 1,2 berarti 0 nya 2 aja nih dikali 100 coret nah 73 x 10 730 kilogram yang terakhir buah apa anggur anggur 280 kilogram karena udah ke kilogram berarti gak usah diganti langsung kamu tulis aja kita tambah ya 0 tambah 0 tambah 0 0 0 tambah 3 3 tambah 8 11 nyimpan 1 tambah 2 3 tambah 7 10 tambah 2 12 nyimpan 1 tambah 1 2 jadi 2210 kilogram totalnya ada jawabannya ada yang C lanjut nah sekarang kita masuk lagi soal yang sering banget keluar di tryout-tryout kesayangan kamu di USBN di UNW sebelumnya nah kita baca ya seorang pengendara mobil menempuh perjalanan dari kota A ke kota B yang berjadak 176 kilometer dia berangkat dari kota A pada pukul 7.55 dan tiba di kota B pukul 10.07 kecepatan rata-rata mobil pengendara tersebut nah ingat segitiganya ya JKW pakai segitinya juga ingatkan ya ini pelajarannya masih ada terus nanti di SMP maksudnya kepelajaran fisika JKW ini SMA juga masih ada nah cara pakai segitiganya kalau kamu sudah hafal penempatannya JKW jarak kecepatan waktu kalau misalnya kamu nyari jarak berarti jaraknya kamu tutup tinggal sisa apa K sama W kan ini hubungannya kali berarti K dikali W kalau nyari kecepatan berarti K nya tutup J dibagi W kalau nyari waktu W nya tutup jadi J dibagi K gitu ya nah di soal dia mintanya apa mintanya kecepatan berarti kita pakai rumus yang mana yang kedua jarak dibagi waktu jaraknya berapa di soal 176 kilometer waktunya berapa nah waktunya kamu lihat itu kan dari jam 10 dari jam 7.55 nyampainya 10 lewat 7 berarti yang banyak kurang yang dikit nih nah 10 lewat 7 dikurang 7.65 jadi kan tempatnya jam ini tempatnya menit bisa gak sih 7 menit dikurang 5.5 gak bisa kan berarti kasih dia 60 menit disini berkurang 1 jam jadinya 60 tambah 7 6 7 10 kurang 1 9 nah disini 7 55 kamu kurang 7 kurang 5 2 6 kurang 5 1 9 kurang 7 2 2 jam 12 tapi gak bagus nih angkanya kalau misalnya masuk ke perhitungan 2 jam 12 dibikin lagi sama kamu jadi pecahan biasa 12 per 1 jam berapa menit 60 kan 2 12 per 60 sederhanain sama-sama dibagi 12 1 ini 5 berarti 2 1 per 5 jadiin lagi ke pecahan biasa 2 kali 5 10 tambah 1 11 jadi 11 per 5 jam nah udah dapet nih waktunya 11 per 5 jam abis itu kamu masukin ke rumus kecepatan jarak dibagi waktu jaraknya 176 dibagi 11 per 5 berarti kalau hitung pembagian gimana benar dikali terus dibalik ya 5 per 11 107 dibagi 11 berapa sih 1 kali berapa yang belakangnya 6 6 ya coba kalau 16 kali 11 benar gak 176 6 1 6 6 6 1 1 benar 176 berarti tinggal dicoret aja ya 16 16 dikali 5 ingat gak tadi caranya perkalian 5 bagi 2 kali 10 16 bagi 2 8 8 kali 5 40 jadi jawabannya 40 eh salah deh 8 kali 16 bagi 2 8 8 kali 10 8 berarti 80 kilometer per jam gitu jadi kayak gitu ya jadi agak emang agak panjang caranya tapi emang ini yang harus dilakukan sampai dapet jawabannya lanjut next soal berikutnya bentuk apa ini ya yang biasa di rumah ya tempat minum atau tabung ikut gak rumus tabung ya volume tabung apa pi kali r kuadrat kali t nah dilihat disitu kok diameternya 24 kalau diameter 24 berarti jari-jari berapa dibagi 2 ya 24 bagi 2 12 berarti kok diameternya 12 bukan kelipatan 7 tapi disitu pi nya dimintanya 22 per 7 berarti caranya kamu tapi lihat lagi tuh tingginya tingginya kan 35 35 kelepatan 7 kan berarti masih bisa tuh pakai cara pi nya 22 per 7 biar tinggal coret-coret aja nah jadi soal yang nomor berikutnya itu volume tabung volume tabung juga harus ingat volume tabung pi kali r kali r kali t berarti 22 per 7 kali 12 kali 12 kali tingginya 35 35 35 bisa kan dibagi 7 tinggal coret aja coret nah 22 kali 5 ingat dong 110 udah sering kan ya 12 kali 12 144 berarti 144 dikali 110 kan harusnya kali aja sama 11 4 kali 1 4 4 1 karena sama ditulis ulang jadinya 4 4 tambah 4 8 5 1 tapi tadi 0 nya ada 1 yang belum diajak kan ini harusnya 110 kan ya boleh tambahin aja 0 nya 1 jadi jawabannya 15840 gitu ya asal apa rumusnya lanjut soal nomor 20 nah ini berapa bagian dari lingkaran harus tau nih ini juga sering keluar kalau kakak punya lingkaran dia itu nah begini kalau begini berarti dia 1 per 4 bagian dari lingkaran kalau ini setengah kalau misalnya kayak gini nah itu 3 per 2 soal kayak ini kan berarti tinggal masukin aja rumus 1 per 4 dikali luas lingkaran berarti luasnya 1 per 4 kali luas lingkaran apa di R kuadrat ya berarti 1 per 4 kali 2 2 per 7 R nya 14 angkanya bagus nih berarti apa yang bisa dicoret 14 sama 7 ya coret ini 1 ini 2 14 2 2 sama 4 udah yang dekat dibagi 2 ini 11 14 bagi 2 7 nah berarti udah 7 kali 2 14 14 kali 11 dihitung berapa 4 1 tulis lagi udah jadinya 1 5 4 selesai deh di bawang ya lanjut nah kita masuk ke soal SI soal SI nya ini ada pakai macam-macam cara nah ini nomor 31 masih setipe dia nyari luas apa ya coba dibaca seekor kambing diikatkan ke sebuah tiang yang terletak di tengah padang rumput panjang tali pengikat 2,8 meter berapakah luas permukaan rumput yang dapat terjangkau untuk dimakan oleh kambing tersebut berarti kan ceritanya ada kambing nih terus diikat nah berarti kalau diikat kambingnya muter-muter dong ya nah yang ditanya luas si rumput ini berapa jari-jarinya kak jari-jarinya ya sama kayak panjang tali si kambing 2,8 meter 2,8 meter aduh males banget nih ngeliat koma berarti jariin lagi kepecahan biasa jadinya 28 per 10 ya itu jari-jarinya nah masukin ke rumus luas lingkaran nomor 31 ke luas lingkaran berarti pi rumusnya yang ini ya pi r kuadrat berarti 22 per 7 kali 28 per 10 kali 28 per 10 apa yang bisa ditung eh dicoret sama-sama dibagi 7 ya 7 bagi 7 1 28 bagi 7 4 22 kali 4 88 88 kali 28 berarti ditung 28 kali 88 64 4 taruh nyimpan 6 2 kali 8 16 tambah 6 22 nah tinggal karena kali 8 juga tinggal ditulis ulang ini 4 6 4 2 jadi hasilnya 2 4 6 4 10 10 100 nah kalau kayak gini berarti karena dia 0 nya ada 2 berarti kalau dijadiin ke desimal ada 2 angka di belakang koma jadinya hasilnya berapa 1 2 nah 2 4,64 meter persegi gampang kan ya gitu lanjut kakak nomor 32 nah nomor 32 33 rahmat berkunjung ke perpustakaan kota tiap 4 hari sekali Rudi 6 hari sekali dan Tono 9 hari sekali jika Rabu 26 Februari 2020 mereka bertiga berkunjung bersamaan ke perpustakaan pada hari dan tanggal berapa ketiganya akan bersamaan ke perpustakaan nah tadi ingat gak kalau dia berhubungan sama hari jam waktu menit detik itu berarti pakai apa benar pakai KPK berarti sekarang kita lihat pakai KPK nih siapa aja orangnya ada si Rahmat 4 Rudi 6 Tono 9 berarti KPK 4, 6, dan 9 kalau memakai perpustakaan ini gak usah pakai tabel juga bisa misalnya kan angka 9 4, 6 ditanya KPK berarti kita coba paling besar angka berapa 9 kan 9 dibagi 4 bisa gak gak bisa berarti bukan 9 KPKnya sekarang 9 x 2 18 18 bagi 4 bisa gak gak bisa berarti bukan 18 KPKnya 9 x 3 27 27 bisa bagi 4 gak bisa berarti bukan itu 9 x 4 36 36 bisa bagi 4 bisa 36 bisa bagi 6 bisa berarti KPK 9, 4, dan 6 36 ini ya cara cipunya atau kalau masih belum yaudah pakai cara tabel bisa kan ya nah sekarang jika dia berangkatnya bareng-barengnya Rabu 26 Februari berarti kan awalnya 26 Februari ditambah KPKnya 36 berapa nih 6 tambah 6 12 1 tambah 2 3 tambah 3 6 62 ada gak sih tanggal 62 Februari gak ada nah sekarang coba inget gak kalau di tanggalan itu kan ada yang tanggal 30 31 ya kan nah coba tangannya begini semua kan ini ada yang ada tulangnya sama yang gak ada tulangnya jadi kalau ada tulangnya itu 31 hari kalau yang gak ada tulangnya 30 tapi khusus Februari dia 28 atau 29 nah kita coba dari bulan Januari dulu ya bulan Januari Januari 31 Februari 29 atau 28 Februari Maret April Mei Juni Juli nah Juli 31 nih Agustus balik lagi ke yang ada tulangnya Agustus berarti 31 hari lanjut lagi Agustus September Oktober November Desember kalau misalnya kakak nanya bulan Juni Juni ada berapa hari pakai tanganmu Januari Februari Maret April Mei Juni nah Juli ada tulangnya gak Juni gak ada berarti Juni 30 hari kalau misalnya kakak tanya Oktober Oktober berarti Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Oktober ada tulangnya ada berarti dia 31 hari gitu ya cara pakai tangan menentukan tanggalan nah balik lagi ke soal sekarang dia kan Februari di tahun berapa 2020 kalau misalnya tahunnya bisa dibagi 4 berarti dia namanya tahun kabisat kalau tahun kabisat berarti dia Februarinya 29 hari nah kamu kurangin deh sama 29 karena Februarinya kabisat 12 kurang 9 ini jadi 5 12 kurang 9 berapa 3 5 kurang 2 3 habis Februari Maret masih ada gak sih tanggal 33 Maret gak ada sekarang coba lagi kamu ulang Februari ke Maret Maret itu ada tulangnya gak ada berarti 31 ya nah dikurang sama 31 Maret nah dikurang 3 kurang 1 2 setelah bulan Maret bulan apa bulan April ada gak sih tanggal 2 April ada berarti karena ada tanggal 2 April berarti jawabannya 2 April 2020 gitu lanjut nah sekarang soal tentang kecepatan lagi nih jarak Mekah Madinah 500 km jika pada jam setengah 6 rombongan jemaah haji berangkat dari Mekah menuju Madinah dengan mengendarai bis berkecepatan rata-rata 80 km per jam jemaah akan tiba di Madinah pukul nah masih sama ya pakai segitiganya JKW masih inget kan ya yang tadi yang diketahui yang diketahui yang diketahui jarak sama kecepatan yang ditanya waktu tadi gimana rumus waktu benar jarak dibagi kecepatan jaraknya berapa 500 km kecepatannya 80 km per jam berarti kamu bagi deh 500 dibagi 80 nah berapa 6 ya 6 kali 80 480 nah sisanya 20 kan tulis aja disini 20 per pembaginya 80 6 20 per 80 angkanya kebesaran kan kamu sederhanain aja dibagi 20 jadinya 6 1 per 2 lagi 6 1 per 4 kalau misalnya dia waktunya jadi 6 1 per 4 berarti gak ada dong 6 1 per 4 artinya 6 jam 1 per 4 jam nah 1 per 4 kamu jadiin ke menit dikali 60 jadinya 6 jam sepuluh kali 60 60 bagi 4 benar 15 menit nah di soal si jam AHJ berangkat jam 5 5 30 berarti ini kan waktunya berangkatnya 5 30 kamu tambahin 5 4 6 tambah 5 11 berarti tibanya jam 11 45 gitu ya berarti bisa dong cara dari waktu yang kayak gini dijadikan ke jam dan menit ya jadi angka campurannya kamu kali 60 selalu karena 1 jam 60 menit lanjut soal terakhir ini tentang statistik ini juga soalnya sering banget keluar jadi harus paham banget biar nilainya bagus nah di statistik kakak tulis dulu waktu sama banyak anak ya waktu sama banyak anak waktunya ada 1,2,3,4,5 hari banyak anaknya 1,4,1,2,5 eh 1,4,1,2,2 nah ini sama aja kayak nilai frekuensi tuh biasanya kalau disoal selalu ini kamu kali ya kalau buat nyari rata-rata ya gak sih nih waktu yang dibutuhkan oleh 10 anak untuk menghafal surat al-muzamil disajikan dalam tabel rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menghafal surat al-muzamil sesuai data di atas karena dia nanyanya rata-rata berarti kamu harus cari dulu rata-rata tuh apa sih jumlah nilai dibagi jumlah data kan berarti jumlah nilainya nih kamu harus kaliin dulu 1 x 1 1 2 x 4 8 3 x 1 3 4 x 2 8 5 x 2 10 kamu tambahin 1 x 8 9 tambah 3 12 tambah 8 30 tambah 10 40 nah banyak anaknya jumlahin lagi 1 x 4 5 x 1 6 8 x 2 10 10 berarti jumlah nilainya 40 dibagi 10 berapa 4 atau ada yang salah oh kebalik nih 1 tambah 8 9 tambah 3 12 tambah 8 20 oh ini 30 hari ya maaf 30 1 angka berarti ya berarti ini 30 nah 30 dibagi 10 3 jadi rata-rata anak menghafal surat al-muzamil 3 hari yeay 15 soal sudah kakak bahas semoga memudahkan kamu untuk belajar di rumah dan sukses di usbn nya nanti semangat salam nf juara